Pemirsa meningkatnya permintaan keramik premium menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi industri keramik di dalam negeri. Forum Supplier Bahan Penggunaan Indonesia atau FOSBBI mengajak para pelaku usaha bertransformasi memproduksi porselen til atau keramik premium. Dan pemirsa informasi ini sekaligus akan mengakhiri kebersamaan kita di New Screen kali ini. Saksikan New Screen setiap Senin sampai Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan perbarui terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Prisa Sombodatu, sampai jumpa. Halo pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 ini tidak banyak pelaku usaha yang bisa bertahan. Namun tidak demikian dengan pelaku usaha keramik porselen yang mendapatkan angin segar dari berkembangnya bisnis properti. Forum Supplier Bahan Penggunaan Indonesia atau FOSBBI mengajak para pelaku industri keramik bertransformasi memproduksi porselen til atau keramik premium. Pasalnya penggunaan keramik yang berkilau ini menjadi peluang bisnis yang diprediksi akan terus meningkat. Ketua Umum Forum Supplier Bahan Bangunan Indonesia, Antoni Ustan menceritakan, jika dulu mal di era tahun 1990-an menggunakan keramik biasa, namun kini mal-mal baru sudah menggunakan porselen til. Tidak hanya mal lo pemirsa, semua bangunan-bangunan baru seperti perumahan mewah, hotel, dan kantor juga menggunakan porselen til. Porselen til ini marketnya ada, menurut data itu ada kapasitasnya 160 juta per tahun. Yang baru bisa dipenuhi menurut data itu baru 60 jutaan. Pelakunya tidak banyak, karena kalau saya lihat sekitar di bawah 10 pelaku industri kita bilang yang porselen til. Kenapa? Karena mungkin satu bahan bakunya itu mesti import. Kedua, ya mungkin teknologi. Nah, jadi saya juga memacu untuk pelaku industri supaya berinovasi dong. Marketnya ada nih. Semuanya itu memakai udah porselen til. Kenapa? Karena presisi, ukuran, ya kecantikan, lifestyle-nya semua udah dipakai. Fosbi ada itu kan bagaimana mendukung pemerintah untuk melancarkan, mendistribusikan bahan bangunan yang dibutuhkan oleh para pelaku-pelaku properti gitu ya. Pelaku industri berinovasi, ya ganti mesin atau dan sebagainya. Kita lebih senang Pak ambil dari dalam negeri dong. Kan nggak kena pelabuhan dan sebagainya yang begitu rumit dan kita langsung. Nah sekarang kami aja pelaku-pelaku supaya ini bukan nggak pernah jualin dalam negeri. Kita justru mendistribusikan banyak produk-produk dalam negeri. Kita mau mengajak investor lah dari luar untuk berinvestasi di Indonesia. Karena marketnya terus berkembang. Nah ini dengan adanya ini saya berharap kita menjadi mitra pemerintah ya. Untuk menggalakan dan membuka lapangan pekerjaan dan mendukung investasi dalam negeri. Permintaan akan produk keramik porselen yang tinggi membuat bisnis ini ke depan diprediksi akan terus moncer. Anton berharap pelaku usaha jeli melihat peluang bisnis ini yang akan diburu produknya seiring dengan meningkatnya bisnis properti pas ke pandemi COVID-19. Saya pikir market ini akan terus karena di Asia Tenggara itu cuman beberapa negara yang masih menggunakan keramik. Justru ini kita memacu. Dan kita sebagai supplier siap mendukung para pelaku industri. Ayo cetak yang banyak kita yang distribusikan. Jangan yang dari produk dari luar gitu loh. Nah pemirsa sudah tahu ya sekarang perbedaan antara keramik porselen dengan keramik non-porselen. Meskipun fungsinya sama ternyata pangsa pasarnya berbeda dan tentu saja strategi bisnis yang digunakan juga berbeda. Dukungan agar industri keramik porselen ini berkembang di Indonesia juga diperlukan. Mengingat Indonesia merupakan pangsa pasar yang besar terserapnya produk keramik porselen. Dari Jakarta, Rizka Ayu Andri Setiawan, IDX Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!